Intro Saat ini saya tengah berada di lapangan utama Mako Brimob 82 Depok dalam rangka apel bersama pasukan Kops Brimob Polri menjelang pembukaan rakam misi gabungan jajaran Mabes Polri tahun 2018. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian menjadi Inspektur Upacara dalam apel bersama pasukan Kops Brimob Polri dan Korp Brimob Irjan Polrudi Sufahriyadi menjadi Komandan Upacara dalam apel tersebut. Dalam sambutannya Kapolri berpesan agar Brimob menjadi andalan Polri dalam pengamanan agenda-agenda penting yang terjadi pada tahun 2018 ini. seperti Perkada Serentak, ASEAN Games, dan lain sebagainya. Tito juga meminta agar Brimob menghitung kerawanan di tiap daerah supaya jika ada kekurangan personil dapat di cover ke daerah lain. Dalam apel tersebut dihadiri juga oleh Wakap Polri Kom Jenpol Safruddin, Kabar Reskrim Kom Jenpol Aridono Sukmanto, hingga Kakor Lantas Irjan Polroi Kolumowa dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Intinya agar semua Satger mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Karena di era demokrasi saat ini, maka pemilik kekuasaan negara ini ada di tangan rakyat. Untuk itu semua pemerintah, elemen pemerintah masyarakat, termasuk Polri harus mendapatkan kepercayaan publik. Apalagi di era IT, di era media sosial yang makin menguat ya, di mana publik, setiap keluarga negara yang memiliki akses terhadap media sosial itu dapat melihat, mengawasi langsung apa yang dikerjakan oleh anggota Polri. Untuk itulah saya berpesan tadi, setiap anggota Polri, tidak hanya di tingkat pimpinan sampai dan ke bawah, harus satu persepsi. Dari Mako Brimop Kelapa 2 Depok, Tim Liputan Cribulata TV, Salam Cribulata! Terima kasih telah menonton!